Ini punya referensi wisata di kota Kembang, Bandung karena banyak sekali tempat yang bisa Anda singgahi mulai dari melihat wajah modern alun-alun kota sampai menikmati kilas balik sejarah di Museum Konferensi Asia Afrika dan Jalan Beraga. Buat orang Bandung atau yang sudah sering ke Bandung melihat Gedung Merdeka dan kota di depannya itu pasti sudah biasa. Tapi apa semua sudah pernah masuk ke dalam gedungnya? Gedung Merdeka yang juga dikenal sebagai Museum Konferensi Asia Afrika atau KAA berdiri pada tahun 1895. Gedung dengan banyak kisah bersejarah. Untuk masuk tak dipungut biaya, cukup isi buku tamu saja. Di sini disediakan pemandu wisata yang akan menjelaskan isi museum secara cuma-cuma. Jika tak mendapat pemandu, jangan khawatir. Anda bisa berkeliling museum sendiri dan membaca setiap keterangan yang ada. Di museum ini banyak objek bagus untuk berfoto. Salah satu yang favorit adalah ruangan ini. Sebelumnya, ruangan ini adalah ballroomnya orang-orang Eropa untuk mendapatkan hiburan. Nah, di sebelah sini yang barisan pertama adalah 29 bendera negara yang menjadi anggota Konferensi Asia Afrika pertama. Pada hari kerja, museum KAA buka dari pukul 8 pagi sampai 4 sore. Sementara akhir pekan, museum ini baru dibuka jam 9 pagi. Museum tutup di hari Senin dan ketika libur nasional. Setelah saya melihat benda-benda bersejarah di dalam gedung Merdeka, sekarang saatnya saya melihat sesuatu yang baru di kota Bandung. Penasaran apa? Masih di sekitar jalan Asia Afrika, inilah wajah baru alun-alun Bandung. Tak ada lagi pedagang kaki lima. Alun-alun telah disulap menjadi rapi, nyaman, dan modern. Rumput sitetis membentang bak lapangan sepak bola profesional. Sejak diresmikan akhir 2014, lapangan ini telah menjadi ruang publik. Warga ramai memanfaatkannya mulai dari bermain bola, sampai berfotoria. Bagus, terusnya rame sih kesannya jadinya bagus. Hijau kan, hijau semua pemandangannya tuh jadi ketu asri. Terus ruang publiknya tuh kelihatan lebih megah, lebih gimana gitu, lucu. Setelah menjelajah jalan Asia Afrika, kini saatnya berwisata kuliner di jalan Braga. Ini dia, salah satu tempat makan favorit di sini. Sejak berdiri tahun 1918, restoran bernuansa klasik ala Belanda ini tak pernah sepi pengunjung. Tempat ini, basically juga orang tua saya, zaman mereka sekolah di Bandung, tinggal di Bandung, mereka sering hangout di sini. Which, ya akhirnya kan pada saat, waktu saya kecil pun mereka balik ke Bandung, ajak tiba ke sini kan. Jadi, secara historical maupun memorable, itu ada keduanya. Ada sekitar 350 menu makanan dan minuman di sini. Dibanderol dengan harga Rp11.000 hingga Rp135.000. Lengkap mulai dari makanan pembuka, sup dan salad. Menu utama andalan seperti bistik dan chicken schnitzel. Serta hidangan penutup favorit, Rum Raisin Ice Cream dan Hawaiian Queen. Nah, setelah saya seharian jalan-jalan dari Museum Asia Afrika, talun-alun. Sekarang saatnya saya menyantap salah satu menu andalan di sini, steak lidah sati. Gita Ayu, Edwan Nurfiklah melaporkan untuk NET. Nah, biasanya kalau misalnya untuk mencapai satu destinasi, kita harus melewati perjalanan kan? Betul. Ada lagu yang biasanya kalau di jalanan. Apa lagu yang cocok? Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku, kawan. Banyak cerita yang lupa. Yang ini ya dong, duduk-duduknya dong. Di tanah kering bantuan. Pagi-pagi nganyain lagunya Ibit G.A.D. Karena ada putranya Ibit G.A.D. yang hadir. Oh, bukan Om Edit. Bukan Om Editnya.